saya dari tadi paslun putawi ikilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di paslun channel baik sebelum kita mulai silahkan yang belum subscribe ya di pojok kanan bawah terima kasih yang sudah subscribe baik untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkam tentang fungsi kelompok setting fungsinya sering saya gunakan dalam pembuatan stempel ataupun membuat undangan artu nama dan lain sebagainya jadi langsung saja kita mulai yang pertama adalah fungsi dari well yang ini disini saya sudah membuat pamplet pamplet yang namanya pamplet ada nomor 2 dibawah 1 di atas ini kebalikannya nomor 1 ini harusnya di atas ini di atas kita pindah dulu nah harusnya demikian lalu untuk perintah well yaitu disini saya sudah membuat sudah saya racik mungkin seperti ini ya penggabungan 2 buah objek warna ini warna anggaplah warna warna akhir mengikuti warna objek yang terpilih yang terakhir dipilih jadi objek baru yang dihasilkan dari penggabungan 2 buah objek ini warnanya akan mengikuti objek yang terakhir dipilih yaitu disini yang pertama dipilih nomor 1 yang ini lalu kita pilih nomor 2 seperti ini jadi seperti ini ini terpilih lalu jika kita fungsi kan perintah well yang ini maka hasilnya seperti ini yang ini hasilnya jadi warna akhir mengikuti warna objek yang terakhir dipilih yaitu disini nomor 2 lalu yang seperti ini ini kan yang ini kan yang pertama ini kan yang pertama dipilih warna hijau yang kotak yang kedua warna merah yang mereka maka hasil akhirnya objek yang tercipta warnanya akan mengikuti warna objek yang terakhir dipilih yaitu nomor 2 seperti ini ya hasilnya seperti ini hasil akhirnya secara garis besar bukan garis besar sih emang fungsi dari well itu seperti ini ya ini ya silahkan di screenshot yang ingin belajar mungkin ya mungkin bapak ibu yang ingin menuplikasikan pelajaran well ini untuk putra putrinya silahkan nah untuk well ini saya ini sengaja saya buat ini sering saya gunakan untuk ini yaitu ini pembuatan denah di dalam undangan kan ada denah lokasi paling belakang misalkan dari awal ini sebagai contoh saja ini kota ini jalan raya lalu misalkan disini ada jalan raya lagi lalu misalkan disini ada lagi ini misalkan ya ini sering saya gunakan untuk membuat diantarnya seperti ini denah undangan seperti ini seperti ini kita putra seperti ini seperti inilah lalu kita pilih keseluruhan objek ini ya sebagai jalan raya lalu kita fungsikan perintah well akan tercipta objek seperti ini jadi tidak saling bertumpuk ya jadi saya sering menggunakan untuk pembuatan denah undangan lalu berikutnya ini pekerjaan inti jadi well itu sering saya gunakan untuk diantaranya ini untuk stempel soalnya ini prosesnya itu seperti ini ini bulat lalu di tengahnya itu kotak seperti ini lalu dipilih yang kotak dengan yang lingkaran lalu kita fungsikan perintah well yang ini jadi fungsinya seperti ini kadang ada pembuatan stiker setting ya setting stiker yang pasti sih ini yang paling sering ini stempel ya oke baik untuk berikutnya yaitu trim trim itu yang kedua nah ini ini tadi yang pertama well yang kedua trim ini perintah setting itu tidak akan muncul kecuali kita memilih dua objek seperti ini seperti ini dia muncul ini perintahnya tapi kalau yang ini ini bukan kelompok setting ini hanya satu baris dengan kelompok setting ini hanya tetanggaan saja ini bertiga lalu fungsi trim fungsi trim itu memotong memotong objek ini saya perkecil ini saya memotong objek lalu untuk rustic nya dengan yang kosongkan dulu ini bulat ini jangan bulat lagi biar kesahuan kotak lalu kita pilih dua objek ini seperti ini kita fungsikan perintah trim maka akan menghasilkan objek seperti ini yaitu yang lingkaran terpotong oleh yang kotak untuk jelasnya disini saya sudah membuat pamplet pamplet yang skema mungkin ya yang jelasnya ya skema jadi ini sengaja ini nomor satu di depan lalu nomor dua di belakang di bawahnya lalu yang ini nomor dua di bawah maksudnya yang lingkaran di bawah yang kotak di atas artinya begini nomor satu disini kita jika mengklik memilih lingkaran ini pertama lalu yang kedua yang ini yang kotak nah yang ini yang pertama yang ini kita pilih klik lalu yang kedua yang nomor dua ini maka hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini jadi yang nomor satu yaitu lingkaran akan memotong nomor dua seperti ini jika kita fungsikan kita pilih dua objeknya kita fungsikan trimnya maka hasilnya akan seperti ini jadi si lingkaran memotong si kotak karena si lingkaran ini terpilih pertama dan si kotak yang terpilih kedua itu terpotong oleh si lingkaran ya ini biar jelas saya kasih warna dan nomor lalu yang ini nah ini nomor satu artinya kita memilih kotak pertama lalu yang kedua memilih lingkaran ini nomor dua yang merah jadi prosesnya seperti ini kita pilih hijau tekan shift lalu tekan merah jika kita fungsikan perintah trim maka hasilnya seperti ini jadi si lingkaran terpotong oleh kotak karena kotak yang dipilih pertama sebagai pemotong yang lingkaran ini yang terpotong sebagai objek objek penderita yang terpotong ini ya seperti ini oke trim lalu perintah trim ini sering saya gunakan seperti biasa nah dalam pembuatan setempol seperti ini paslun kita kembali ke trim jadi proses trim itu jika saya terapkan di setempol maka hasilnya seperti ini yang di trim itu yang ini yang di tengah ini hasilnya itu lingkaran lingkaran penuh ini lingkaran penuh seperti ini ini begini ya lalu disini untuk untuk mengotong yang tengah ini kita gunakan perintah trim kita coba praktek langsung di stepel kita klik yang kotak lalu kita pilih yang bulan kita settingnya disini lalu kita fungsikan perintah trim maka akan seperti ini hasilnya jadi si lingkaran ini terpotong jadi demikian ya paham ya trim itu memotong objek silahkan ini di screenshot makanya di screenshot nih ya dapat ada yang mau buka usaha sampingan setempel mungkin apa silahkan ikuti channel ini atau untuk pendidikan putra-putrinya ini sengaja saya bawakan dengan bahasa-bahasa yang sering dipakai sehari-hari ya tidak tidak melulu menggunakan bahasa ilmiah takut ada yang tidak paham lagi pulang saya juga tidak bisa bahasa-bahasa ilmiah jadi demikian ya lalu berikutnya untuk perintah yang ketiga yaitu intersect intersect ini intersect itu untuk membuat objek baru dari perpotongan dua objek jadi untuk lebih jelasnya seperti ini jika dipungsikan perintah intersect maka hasilnya akan seperti ini dia akan menciptakan sebuah objek yang baru dari hasil perpotongan dua objek yaitu yang ini jadi ini jika kita tarik keluar seperti ini nah ini perpotongan dari lingkaran dan si kotak lalu ini seperti biasa saya membuat ini buat contoh aja biar lebih jelasnya ini seperti yang tadi ya ini nomor satu yang duluan di klik nomor dua yang kedua yang terakhir di klik jadi merah dulu lalu hijau nah yang ini hijau dulu baru merah kita praktek yang ini dulu kita klik nomor satu kita klik nomor satu kemudian kita klik yang nomor dua kita fungsikan perintah intersect ini sudah tercipta objek baru maka jika ditarik seperti ini hijau kenapa hijau untuk hasil objek yang barunya warnanya ikut ke warna yang terakhir dipilih yaitu nomor dua untuk intersect sering saya gunakan dalam pembuatan setempol dengan bentuk seperti ini seperti biasa faslun channel faslun channel jika bentuknya seperti ini jadi ada teks di tengah lalu ada garis ini prosesnya sebetulnya yang kotak ini nih panjang panjang seperti ini lalu kita taruh di tengah dengan memilih biasa tekan shift pilih lingkaran ketiga tekan CE otomatis ke tengah lalu kita fungsikan perintah intersect hasilnya seperti ini delete oke seperti ini lalu saya sering menggunakannya dalam pembuatan seperti kartu nama perumahan Arya Mekarsari ini saya rumah saya disana ya cuma ya masih ada kepentingan jadi terima kasih buat tetangga sebelah ya Bapak Eka dan Mas Boy mungkin menonton video ini jangan lupa subscribe untuk channel tetangga ini nah ya saya fungsikan fungsi dari intersect seperti ini pada kalimat Arya Mekarsari kita pilih yang poni eh yang pon kita pilih yang lingkaran ini lalu kita pilih yang Arya Mekarsari ini nah lalu jika di di fungsikan perintah ini intersect klik untuk menampilkannya kita coba beri warna seperti ini merah jadi dia warna ini nah ini sudah tiga objek ya yaitu Arya Mekarsari satu dan ini yang objek yang barunya ini yang barunya ini lalu si elite yang ini jadi demikian untuk penjelasan intersect ya yang tiga ini sering saya gunakan paling sering banget di di dalam pembuatan stempel ya sekali lagi terima kasih untuk para subscriber mudah-mudahan menjadikan semangat untuk saya agak terus ber karya jadi sekian untuk video kali ini akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah hu 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 jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih dadah selamat menikmati